Hai untuk harga ini mahal banget mahal banget nih dapat satu buah kendaraan atau sepeda motor bro ini alatnya Oke sama ini juga ya ini dapat satu buah kendaraan satu buah sepeda motor bro alatnya ini Jerman bro dari Jerman Jerman karena ini manual seperti ini pengisian gas LPG ini ya ini bentuknya seperti ini nah ini seperti ini dari ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya mulia diningrat mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa taala amin ya Oke teman-teman jadi ini di hadapan saya sudah ada satu buah tabung gas ya terus yang di sebelah kanan tuh yang putih itu namanya piling head ya ini namanya piling head dan ini piling head juga kok kenapa ada dua Bang dan itu apa fungsinya katanya Nah itu yang di sebelah kanan yang putih itu adalah alat untuk pengisian gas LPG yaitu yang namanya piling head terus yang sebelah kiri yang hitam itu piling head untuk mengevakuasi jadi kedua benda ini itu berbeda fungsinya ya untuk yang putih itu nanti itu di piling webm ya piling webm yaitu untuk mengisi tabung gas dan nanti yang sudah disetel dari pabrikasi atau pabrik ya itu untuk pengisian seumpamanya gas LPG 3 kg Nah yang itu yang putih alatnya dan nanti kita lain kali ya di video selanjutnya nanti kita akan melihat bagaimana cara pengisian gas LPG yang 3 kg Oke selanjutnya untuk yang hitam itu untuk yang hitam yaitu untuk mengevakuasi gas LPG kok ada Bang gas LPG di evakuasi kena banjir gitu kan Oke jadi yang namanya evakuasi itu kan untuk menyelamatkan ya jadi di evakuasi gitu kan jadi gas LPG juga harus di evakuasi nah jadi untuk evakuasi ya kita membahas dulu yang piling head yang evakuasi yang warna hitam itu apabila isi tabung gas kelebihan seumpamanya kan yang 3 kg nih kita membahas yang 3 kg ya jadi apabila ada kesalahan dari operator itu lebih dari pada 3 kg atau seumpamanya 3 kg 2 on ya 3 kg 2 on Nah itu kan 2 on nya lebih jadi kita evakuasi pakai yang hitam seperti itu nanti kita melihat ya tutorialnya di sana di sana ini sebagai perkenalan dulu ya sebagai perkenalan alatnya dulu gimana Bang cara evakuasi nya ya Apakah pakai ambulan Oh enggak enggak pakai ambulan ya Oke nanti kita kesanalah ya lain kali nanti di video itu untuk evakuasi itu kan bila ada yang dua on lebihan atau seumpamanya ada tabung yang bocor ya tabung yang bocor itu kan tidak bisa didistribusikan ya ke pelanggan atau ke agen itu otomatis itu otomatis itu otomatis nanti di evakuasi ya di evakuasi pakai yang warna hitam itu di situ ya untuk kerjanya kurang lebih ya samalah ya untuk apa namanya cara kerjanya baik yang hitam ataupun yang putih itu untuk mengevakuasi kalau yang putih itu untuk mengisi ya mengisi gas LPG ke dalam tabung oke seperti itu oke teman-teman ya eh mohon maaf ini karena saya nggak bawa tripod ya jadi goyang-goyang gitu kameranya ya oke nah lain kali lah nanti ya untuk melihat kesana untuk tutorialnya atau untuk melihat lebih jauh lebih jauh cara pengoperasian apa namanya ini alat ini peeling head ya nanti kita dibahas selanjutnya ya dan kali ini kita akan memperkenalkan dulu alat-alatnya ini oke untuk caranya ya untuk caranya seperti ini bro ya Nah itu kan nanti masukkan dimasukkan ya Nah seperti ini nah otomatis dia akan masuk dan disini nanti ada selang bro ya Nah di sini ini namanya se-elbow ya elbow dan disini nanti ada baut ya selang dan nanti selang ini masuk ke jalur gas ya dan gas nanti masuk ke sini masuk ke sini dan masuk ke dalam sini jadi apabila sudah masuk 3 kg otomatis ini lepas ces ya ces terus lepas sendiri Aduh susah bro nih ngapit 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 seperti ini Oke kita cabut bro ya ini keras nah kita cabut dan nanti kita melihat komponen apa saja di dalamnya itu untuk mengenal lebih jauh ya nanti kan seperti ini masukkan oleh operator jadi ini eh selang ya selang gas masuk ke sini masuk ke dalam tabung sini dan nanti ini untuk angin ya angin ya angin ini berfungsi untuk eh untuk menaikkan Hai yang disininya jadi disini ada kuku ya kami menyebutnya itu kuku macan dan nanti disitu eh seperti ini lah ya secara logikanya seperti ini dan nanti kek seperti ini eh seperti ini ya seperti ini ya oke selanjutnya bro kita coba akan membukanya ya kita akan coba membukanya nih feeling head dan kebetulan saya punya yang sudah dibuka ya komponen-komponennya yang sudah dibuka oke mari kita lihat ya oke jadi ini ya teman-teman ya kita mencobanya kita akan membukanya ya membukanya komponen apa saja ini ada di pengisian gas LPG ini ya ini bentuknya seperti ini ini seperti ini dari kebetulan saya punya satu buah ya yang sudah saya lepas dan disini ini komponen-komponennya seperti ini nah ini bisa ya tuh oke nah ini bisa ini naik turun bro jadi bila angin ya ada angin disini nah ini angin lubangnya sama seperti yang ini ya nah seperti yang ini nah ini tuh lubang angin nah disini kan tuh lubang angin dimasuk angin kesini dan bila angin dibuka ya otomatis ini ini ke bawah ya nah ini ke bawah tuh kan naik turun kan tuh naik turun oke seperti itu ya cara kerjanya terus disini disini ada penyambutnya ya nah disini ada penyambutnya dan nanti ini masuk ke sini ya ini ini adalah sama yang seperti ini ya nah ini ini sama ya ini sama jadi ini masuk ya nah seperti ini oke masuk ke sini terus nanti ini ke sini ya dan nanti ditutup seperti ini ditutup seperti ini oke seperti itu ya yang dinamakan peeling head oke nah inilah alat-alatnya bro ya alat-alat di dalamnya ini ada bearing ini bearing dan disini untuk untuk menjepit ya nah menjepit jadi menjepit seperti ini tadi seperti ini nih kuku macan nih kuku macan ya kuku macan seperti ini termasanya bro ya seperti ini seperti ini jadikan jepitnya jepit begitu cara kerjanya jepit jadi seperti itu dan ini sama ya ini sama nah kita buka tuh kan ada kuku macan nya tuh kan kuku macan nya ada oke setelah dipasang ya kita pasang ya nah jadikan seperti ini nah kita susun ya susun susah bro enggak ada bawa enggak bawa tripod jadi nanti dipasang lah ya dipasang nah ini bro yang ada di sini nih yang ada ini nih ini sama sama seperti ini nah seperti ini ini jadinya jadi masuk masuk ke ke dalam sini seperti ini seperti ini terus disambut ya dengan yang ini nah dengan ini nah kesini nah ini bergerak bro ada bergerak bro ada bergeraknya nah tuh kan ada bergerak masuklah masuklah ya sini ya masuk terus sudah seperti ini ini sudah masuk seperti ini nah baru nanti ini masuk seperti ini ya nah seperti ini baru masuk ini baru masuk ini baru masuk ini dan nanti ini masuk ke sini nah ini sudah ada di dalam seperti ini oke tuh kan seperti ini tuh kan seperti ini jadi ini ada di dalam sini oke ini ada di dalam sini terus untuk ini bro ya untuk ini oke nah ini untuk untuk menjepit menjepit ke tabung ya nah yang menjepitnya untuk menjepit ke sini nah itu dipasang di sini oke pasang ya pasang sini nah seperti ini bro ya seperti ini nih ini kan sampai sekarang ini atau成vinnya buat kalian satu más dan di sini ini ada lubangnya ini untuk oke nah disini ya seperti ini oke dan nanti ditutup pakai ini oke masuk dan jadi seperti ini ini seperti ini ya masuk seperti ini mengisi jadi seperti itu bro ya oke dan untuk mencara selanjutnya ya oke nanti kita ada tutorialnya ya atau untuk memperkenalkan nanti di pengisian sana di pengisian LPG bagaimana cara mengoperasikannya ya oke nah ini sebagai seperti ini ya dan untuk selanjutnya ya ini sudah kita bahas lah ya mungkin untuk teman-teman mungkin ah saya tidak tahu juga enggak perlu tahu juga gitu ya oke jadi karena ini kerjaan saya gitu ya konten saya jadi ya beginilah ini untuk alat-alatnya beda untuk sama tutorial sepeda motor gitu ya terus sama mobil itu beda ya karena saya di LPG jadi ya banyak banyak yang tidak tahu lah ya gitu ya intinya seperti itu oke selanjutnya ini untuk filling head evakuasi filling head evakuasi filling head evakuasi untuk mengevakuasi gas yang ada di dalam tabung baik itu yang kurang ya isinya kita di kosongkan dulu seperti ini oke untuk pengoperasian filling head untuk evakuasi sedikit berbeda ya karena ini manual manual seperti ini manual seperti ini jadi seperti ini bro ya kita angkat dulu tuh kan baru ditekan tuh jadi ini ada tuasnya kalau tadi ini pakai angin filling head ini pakai angin ya oke bukan yang ini ya ini satunya lagi nah ya kalau ini otomatis ya otomatis pakai angin kalau yang ini manual bro ya supaya ngejepit seperti itu supaya menjepit diangkat susah bro lumayan susah oke ya nah jadi seperti ini nah ini manual ya jadi ini diangkat ya nah ini kan diangkat seperti ini tuh otomatis yang ini naik dan disini untuk jalur gasnya ya jalur gas ke tengki ya tengki utama yaitu tengki timbun jadi ini fungsinya yaitu untuk mengepakuasi dan nanti ya gas yang ada di dalam tabung ini itu nanti dikembalikan lagi ke tengki timbun ya atau ke tengki utama seumpamanya biasanya ya tabung ini kan bekas ada pemakaian atau rusak gitu ya di bagian sininya ada bocor sininya kan terus kita isi gas otomatis ada itu kan pas di cek ya di cek ada di bagian cek seumpamanya ada yang bocor disini ya atau disini biasanya kebanyakan disini terus ada di body juga kan disini nah disini disini biasanya ada juga kan karena namanya besi ya itu kan bisa saja saling senggul menyinggul gitu ya atau bergesekan ya nah itu mengakibatkan las-lasannya ini kalah itu bocor body namanya terus ada bocor gerat bocor gerat itu ada disini ya bocor gerat ada disini oke bocor gerat dan disini bocor palep gitu ya disini ya kebanyakan ada juga disini jadi kalau ada salah satu atau bocor tabung ini kan nanti bisa dievakuasi pakai ini kayak bisa dievakuasi pakai ini dan nanti gas yang disini tidak terbuang gas disini tidak terbuang dan kita kembalikan lagi ke tank timbun ya tank utama gitu kan untuk tampungan gas jadi tidak terbuang sia-sia dalam tabung ini kalau seumpamanya tabung ini ada kebocoran ya ada kebocoran seperti itu inilah fungsinya nanti kan disitu nantilah kita kesanalah lain kali nah disitu kan disini terus nanti dipompa juga bro disitu ada alatnya lagi karena ini untuk langsung kesini ya langsung ke tabung dan disitu nanti ada dipompa dipompa jadi gas yang ada di dalam tabung ini itu nanti kembali disedot pakai ini disedot pakai ini disedot pakai ini nanti keluar lewat sini seperti itu nanti ada di pompa pompa itu pakai pompa angin juga seperti itu ini namanya filling head untuk evakuasi ya oke untuk harga ini mahal banget bro mahal banget ini dapat satu buah kendaraan atau sepeda motor bro ini alatnya oke ini alatnya mahal banget mahal banget oke sama ini juga ya ini dapat satu buah kendaraan satu buah sepeda motor bro alatnya oke seperti ini ini puluhan juta ini ini oke mahal banget nah untuk harganya bro ini untuk komponen ini saja bro ya harganya itu sekitar 500 ribu sampai 700 ribu ya ini alat ini luar biasa seperti ini makanya saya sebagai teknisi gitu ya ini sangat berhati-hati sangat berhati-hati karena komponen komponennya ini baru ya bro ya oke karena komponennya ini mahal-mahal tidak sembarang kayak emas bro ya oke emas buat gelang bagus ini oke ini banyak dari kuningan ini ini kuningan ini ada mungkin setengah kilo ada oke setengah kilo jadi kalau untuk semua ini ada setengah dua kilo atau dua kilo ada ada nah ini untuk bearing ini lumayan juga gak ada persamaannya soalnya kalau sama dengan bearing sepeda motor mungkin kan apa namanya ya bisa lebih murah lah ya karena banyak spare part nya seperti itu kalau ini kan order order dan tidak banyak juga di pasaran beda sama spare part kendaraan itu ya bisa beli di toko sepeda motor banyak lah ya keperluan untuk sepeda motor oke dari harga-harga seperti ini bro ya barang-barang yang terkacau ini ini lumayan juga harganya jadi inilah alat sebagian kecil yang ada di tempat pengisian gas LPG itu ada filling head untuk mengisi ke tabung gas terus yang hitam itu untuk mengevakuasi gas oke itu aja ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh